Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para subscriber semuanya hari ini hari minggu eh hari sabtu kita posisinya ada di daerah pelumpang bidang kami sengaja dihubungi salah satu warga yang mengatakan bahwasannya di desa pelumpang ini ada seorang kakek yang dulunya seorang pendekar jadi warga disini tidak ada yang berani mendekat tidak ada yang berani untuk potong kuku bersihkan baju rambutnya sekiranya sampai sini ya kami sengaja datang ke Bukis Mas Bukis Mas Pelumpang kami minta tolong seumpama nanti kita setelah kita evakuasi ternyata bapaknya bisa kita bersihkan kita rawat nanti akan kita bawa ke Bukis Mas ya jadi informasi yang kita dapat bapaknya ini usianya sudah sepuh namun karena dulunya seorang pendekar jadi warga sekitar tidak ada yang tahu ikutin terus kegiatan kita hari ini saya mohon doanya mudah-mudahan target yang akan kita cari nanti bisa kita rapikan kita evakuasi kita bersihkan dan kita obatkan sekali lagi terima kasih minta maaf tonton terus channel Purnomo Belajar Baik tekan tombol subscribe baik like bagikan ya mudah-mudahan konten-konten kami bisa bermanfaat untuk diri kami orang lain dan kita semuanya selamat menikmati selamat pagi teman-teman sahabat-sahabat semuanya pagi ini kami ada di daerah Plumpang Tuban ya ini di depan itu kayaknya kami melihat kami melihat ada seorang bapak-bapak ya bapak-bapak ini rambutnya panjang sekali kurang lebih hampir informasinya dari warga disini kurang lebih hampir 30 tahun bapak itu tidak pernah mandi nah itu bapaknya itu yang baik itu ini saya mau nanya dulu ke bapaknya ini bapaknya ini yang tahu pak namanya siapa pak yang mau dipotong Pak Kayil Pak Kayil warga sini kalau menurut jenengan sudah berapa lama pak sudah lama lama sekali terus dia punya keluarga enggak anak istri enggak punya anak pak punya jimat kali ya kenapa kok enggak katanya dulu pendekar ya bener pendekar ya masa pendekar ya pak ya jadi informasi dari bapak ini pak siapa panggilannya Pak Kayil ini kalau disinggung masalah rambut dia enggak mau ya terus kalau orang sini enggak berani negur masalahnya kalau negur rumahnya ditungguin ya rumahnya ditungguin jadi memang ekstrim pendekar ditutup dulu ya kasih kopi dulu biar enggak marah bapaknya udah pak kalau dimantikan dimantikan dimana ini enggak pernah enggak pernah dimandikan enggak mau dimandikan ya maksud abis dipotong enggak dimandikan pak yuk kita raih mana orangnya oh iya pak beres bismillahirrahmanirrahim ya baju ini kok ayah latih disik diajak-ajak ngopi dulu enggak sulis masuk tris pasukan ini uh kukunya ya bu tangannya hampir putus ya saya pak purnomo mba ya saya dari polisi mba ya mba tangannya kok sampai kayak gitu mba dalam udunan mba buatan pengen diobati tuh mba coba coba lihat yang ini mba yang ini enggak yang ini yang ini loh ya Allah eh bah kenapa kok enggak diobatin pak ya coba cerita pak ya suntik suntik dimana pulangnya pasar pulangnya pasar pak kalau ya Allah sampai kayak gitu ya ini bahaya loh pak kalau misalkan itu saya bawa ke rumah sakit mau gak pak mau dari sana memangnya dari sana dari mana dari mantolan rumah sakit loh bukan seumpama seumpama ini dibawa ke rumah sakit terus dilepaskan semua kayak gitu kayak gimana pak iya mau 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 ini karena sakit terus loh langge maksudnya pendak semu apa pendak sakit coba ini nah coba lihat ini iya iya sakit-sakit ini iya wah ya Allah itu harus dilepaskan semua lepaskan semua sakit ini dihanung halon-halon ku sampai ya pak ya iya iya pak nanti pak ya iya terus-terus ini aja disek oh sampai oh sampai berjara rek ini ya eh ini ya ini ya ini ya tetap di rumah sakit dihanung di apa itu iya di apa jenis di di apa pak itu dipotong yang ini yang ini pak sebentar yang ini pak biar nggak infeksi pak Masya Allah keluar nananya pak ini kan sudah patah pak ini pak ini pak jangan disentuh ini lho pak ini dipotong pakai gunung pak ini yang ini lho pak mau ya sakit ini lho langge benpoton sakit ibu sepohong warga sini kasih bantu biar gak marah ya ini lho mba rekonsi pak rekonsi pak ada gunung nggak ini lho kasihan itu ya Allah pak helmnya dilepas dong biar saya bisa ngeliat iya dilepas biar saya bisa ngeliat kamu baca orang leh dalam baca orang orang dibaca oh iya sampai baca mba kalau kewagang kalau udah kewagang ayo orang usah dibaca lepas lepas sih lepas sih santai si alon-alon dibucuk di si ngarut aja masalahnya itu kasihan loh itu patah sebagian tangannya patah loh ini lho kasih tau sini 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 tidak kasih tau sampai sini 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 Är itu nanti kalau memang dipotong rambutnya tangannya yang disini perangin biar sakit kasihan pasti nangis itu Bukan, karena ini sudah bengkak loh Pak Iya, dipaksa nggak apa-apa Habis ini kita bawa ke Pukismas Kalau nggak Pukismas ya rumah sakit kita yang bayarin lah Kasian masalahnya Ya mbak ya Mbak Namini Sinten Tarcip, mutarcip Tarcip, mutarcip Kayil Kayil Mbak, rambutnya wapik ya Aku pengen dirambutnya ngono ya Iya mbak Kok dua rambutnya ngono apik tenan Apik ya Tidak katul mbak, tidak? Tidak 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 Duh, sampai keluar nanai loh Wuh Ali-Ali Ali, Ali Ya, sampai ya Mbak, kami antar ke Pemaskan dari Badi Tidak sulis Tangan ini Pak Rudy Yang penting Pak, yang penting ingat kita baik ya pak ya Kita nanti langsung kita bawa ke rumah sakit biar nggak kayak gitu Kasian Yang jelas ini warga sini dong Ya nanti kalau misalkan kita bawa ke Pukismas kan pasti dirawat yang bagus Sik Dintek nerokoknya sih Ya mbak ya Ya Mbak, aku tegak ilmu ini ya Ya ilmu lah, udunan Eh? Oh udunan Ilmu udunan Ilmu udunan Ilmu udunan Ilmu udunan Ilmu udunan Hei Mbak Samen kesehatan itu Masih apa mbak? Masih apa mbak? Masih apa mbak? Masih apa mbak? Ini yang ini Ini Mbak ini 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 Amit 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 Oh gitu Masih ada nanya Ada betadine nggak? Betadine Res Paknya ada betadine Eh? Iya pak Itu Ayo bu Samen kenal nggak bu? Ayo mas Samen Yang kenal Yang kenal Yang biasa ngasih kopi siapa? Bawas 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 Pak Sulis Pak Sulis Pak Rudi Samen tak kayak gini Buntin sih Buntin sih Cintin apa sih pak? Nanti dibantuin Yang penting tangannya jangan sampai kesakitan Kasian Ya nanti langsung saya bawa ke rumah sakit pak Sudah tak? Kasian Lagi banyak orang Iya Tak tak Hai pak Rudi Samen lepas Tangan nih tangannya Langsung si Si Permisi bayar Tangannya jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim Diam mbak ya Menang ya pak Menang ya pak Menang ya pak Bismillahirrahmanirrahim Selamat tinggal Selamat tinggal kalah ilmu Pak ya bajunya semua dipotong ini guntingnya gunting khusus ini Pak Coba diemba bismillahirrahmanirrahim semuanya Oh ganteng dah cc-cacca dipotong aja pelan-pelan rokoknya dibuang nanti saya belikan rokok lagi mbak tenang rokoknya dibuang nanti saya belikan lagi bismillahirrahmanirrahim jadi ini yang gunting ini tiga orang nih kandani sampe ngelengok sampe ngelengok pokoknya bismillahirrahmanirrahim itu kalau jantangan nanti tak belikan baru ya ini bentar diemba ya diemb ya ayo pak bantuin pak bentar 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 wah, siap kalah ilmu, kalah ilmu, gondeng, ngaki ayo pak, cik mati ke pak siapa itu, pak jika bawa itu, bawa itu bawa itu bawa itu, bawa itu, bawa itu bawa itu, bawa itu bawa itu, bawa itu aku siap Pak ya mari kita atur sarapan ngerokok siap Pak siap 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 Pak siap 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 gantian ini gantian ini gantian nya dia Wataku dari sini kitaember kita ngerti gigял gantian 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 nanti dibelikan yang baru enggak papa enggak papa enggak enggak tenang bah tenang habis ini sembuh sudah diem sampai beres bu enggak 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 nanti bu pelan-pelan pelan-pelan ini tangannya masalahnya putus ya nah ini ada satu tiga tangannya putus bukan tangannya jarinya yang putus dari atas ya gitu ya sip Alhamdulillah ini yang yang ini yang yang kapas ini terus alon-alon jangan menengah 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 iya nggak apa-apa onok apa alkohol nggak ya nggak apa-apa nggak apa-apa yang penting sehat Pak yang penting sehat yang penting nih kita semprot pakai senitas terdulu-senitas terdulu masalahnya tangannya sudah luar biasa bengkak dan bernana ya nanti langsung kita bawa ke rumput ke Pukis Mas Pukis Mas deket Pak ya sini ya sempurna barat Pasar diambang 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 pelan pelan-pelan gemba secese CES tak sulis wangi nyegel Cari-Jari Senggini tak sulis Pak, kenapa orang-orang tidak berani, Pak? Punya ilmu, ya? Tangannya gini, sudah. Ya, pelan-pelan. Nah, ini ya. Coba lihat, tangannya. Abis ini, nanti langsung kita bawa ke Bugis, mas. Masalahnya, si, mbak, pelan-pelan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo, mbak, ditarik dulu, ditarik dulu. Terus, mbak? Terus, mbak? Bisa, mbak? Tarik di sini, tarik di sini. Nah, si, mbak, kuat. Mbak, tangannya sampai taruh di sini, gini, biar tidak sakit. Caranya begini, mbak. Caranya begini, sampai dudukkan dulu. Sound truck sana dulu, mbak. Ya. Eh, ini dibawa ke Bugis, mas, disuntik, anti-anti rasa, baru bisa dibersihin, pelan-pelan. Masih, mas, mas. Rewek-rewek, kok. Bersihkan dulu, cuma satu. Terus, terus. Yang ini bisa dipotong, loh. Eh, kolet, kolet, kolet. Mbak, kita ke Bugis, mas, ya? Tapi mandi dulu, ya? Ngerokok, ngerokok dulu, ya? Mau? Ya, minta kopi dulu. Eh, kemarin dicari-cari, nggak ada kemana? Bilang, Bono. Bilang, gini. Ini ibu yang punya warung, nih. Bu, sering kasih makan, ya? Nggak, cuma kopi sama rokok. Oh, setiap pagi rokok sama kopi, mesti? Boleh, yang kesinin, ya? Oh, gitu. Di sini atau, mas? Eh? Di sini atau, mas? Gak apa-apa, Pak, kek. Ayo, ngatuk-ngatuk dulu, Pak. Ya, boleh, boleh. Mandi dulu, Pak. Mandi, mandi. Oh, siapa? Mau saya bawa ke Bugis, mas, Pak? Kasian. Ijin dulu, Pak, ya? Saya mandikan dulu. Atau, Bu, saya siapkan gantinya. Saya siapkan gantinya. Eh, dimantikan di mana? Pundi, Bu. Oh, ya, boleh, ayo. Mbak, siap, ya? Iya, iya, siap. Duh, ini Mbaknya siap, ini. Mbaknya namanya siapa, Mbak? Ya, Haji. Hah? Haji. Haji? Iya. Rambutnya sudah nggak ada? Iya, ada potong. Sudah dipotong, ya? Iya. Nih, selama lahir tidak pernah dipotong rambutnya. Warga sini. Warga sini. Gini, gini, gini. Gini, gini. Gini, Mbak. Tutup, Bang. Tutup, tutup. Sehat, Mbak? Iya, dah, sihat. Oh, sihat. Mbak, ilmu ini, dikenalkan aku ini. Iya, iya. Ilmu apa? Ini. Ilmu apa? Apa? Iya, iya. Eh, banyak bener. Iya, iya. Tanya perhatian. Iya, iya. Ayo, ayo, nggak sih. Nisar sih, nisar sih, nisar sih. Nisar sih. Sikil-sikil aja, sikil-sikil aja. Sikil-sikil aja, sikil-sikil aja. Tangan apa sih, Mas? Yang mandikan aja, tiga orang. Sikil-sikil aja. Sihat, Mbak, ya? Ngopi rokok, mangan. Ngopi rokok, mangan. Manis garang, Mbak. Bagi, kemudian, ngantin. Tetap makan, tetap makan. Tetap makan. Ini, mari, Mas. Mas bikinnya kan, Pak Ligit. Ayo, suut. Ini, kita dibantu Pak TNI ini. Pak, makasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Satu kita bisa. Mantap. Aku senang, suutnya. Pak Rudi ini, Pak Rudi. Iya. Iya. Bapak aneh, Pak. Bapak aneh, Pak. Bapak aneh, Pak. Ini satu kampung, ngeliat cuma itu. Dari situ. Tauk, orang. Tauk, orang. Bapak Kail. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati-hati. Hati-hati-hati. Bapak keren. Tidak, saya bisa, Pak. Tidak. Lalu, ini, sekilnya, Pak. Ayo. Pak, enggak ngantin itu, Pak? Enggantin, tapi enggak ngantin. Mas, masih, masih. Tidak, itu. Hati-hati, ternyata yang ngantin. Jangan, tidak? Tidak, tidak. Tidak. Tidak, itu. Tidak, tidak. 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 Tidak, itu enggak. Tidak, Pak. Armi, sudah di mantin, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Tidak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Mas, bro, kagik ini? Ayo. Pak Sutris, kagik, Pak Sutris. Ini aku ngekeli tangan ini. Tangan ini kena banjung gue ngekeli. Kagik, kagik, kagik. Dukur, sih. Dukur, sih. Itu lebih besar, sih. Gosak itu, loh. Gosak itu. Keren, Mas. Nah. Ini nggak sabun, sih. Perih, terus. Perih, terus. Panas, terus. Panas, terus. Panas, itu. Loh, itu gaya apa itu? Ke sabun, ke sabun. Kekasen itu. Loh, apa yang ngotok? Nah, mau noloh. Panas, lho. Panas, lho. Oh, dipakai noloh kagik. Sakit ini, Pak? Nggak, 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 nggak. Alon-alon, tapi alon-alon. Sakit, Mas. Nggak. Nggak. Dingin-ingin, loh, Bro. Iya, sakit, Mas. Loh, ngontok kulitnya, Mas. Pak pesawat, yang ngontek, masuk kulitnya. Sakit, 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 sakit. Apis ini ngopi dulu, merokok. Ayo, berjurih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, baju, baju. Baju, 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 baju. Cepat, eh. Wah, sakit ini, Pak. Ayo, baju, baju. Baju baru. Sakit ini, Pak. Tahu ini, Pak. Tahu, anak, aku. Mas, tangannya, sakit ini, Pak. Tangannya, pelan-pelan. Ya, sakit, tangan segini, disik, Pak, Mas, Bro. Eh, selanjutnya, Kak Sulis. Pak, sampai lepet-akan nalun-nalun, Pak. Tangan, Pak. Apa, cipul, Pak. Cipul, angkat satu, Pak. Ya, sip. Pelan-pelan ini, Pak. Ya, Kak Mas, Kak. Eh, Arwah, baik-baik. Di kuncang. Bukan, setelah, setelah, setelah. Tidak, saya, masuk. Kusus, kusus. Iwangi, kusus. Ah, wang. kau sisi baru bapak ke pukis mas dur 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 ya sip eh kau sih wih ganteng bah manteng ngopi ngerokok manteng ngoteng nikah ya burun nikahi wih burun nikahi tapi manteng habis itu kita ke pukis mas ya Mbak ya mau ya sudah sini cinta gendongnya jangan aneh ya nah stop sana 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 ngerakut saya ngerakut ngerakut nggak papa eh nggak ngopi dulu ya wih minta kopi wih minta kopi yang jelas setelah kita potong kita rapikan ini dibantu warga sekitar habis ini kita bawa ke pukis mas ya ya jadi Mbak Khalil ini dia ada nggak pernah denger cerita Beauty and the Beast ya jadi dia mau dipotong orang yang bener-bener ikhlas memotong ya kalau enggak ikhlas rambut tadi nggak akan dipotong beneran ya jadi karena tadi pagi sampai sudah pamit ke orang bahwasannya siang ini Mbak Khalil mau digundul makanya proses pemotongan rambut yang begitu panjang dengan mudah dilacanakan tapi kalau Mbak Khalil nggak mau nggak akan bisa dipotong nggak tahu kenapa namun yang jelas sudah ikhlas ya nggak boleh marah yang biasa gandol-gandol di tubuhnya Sampeyan diminggirkan semua sekarang Sampeyan sudah sembuh jadi masyarakat sudah enggak usah jadi apa Pak pendekar pendekar ya sudah nggak usah jadi pendekar lagi ya iya bener mau nikah lagi enggak mau hahaha hahaha terkok ngapain dulu tapi ini sudah lontok kulit itu itu lontok itu lontok perus perus disuntik kini anti rosal lagi bisa diobati ini pukus masih deket mana jadi saya mengucapkan terima kasih kepada warga desa desa warga pelumpang jadi selama ini mbak cinta namanya mbak kalil ini untuk makannya untuk ngoping rokok semuanya dikasih warga sini ya warga sini memang baik namun karena takut apa ini tangannya mbak kalil ini kan sudah patah ya ini beberapa jarinya sudah putus warga disini takut kalau mau motong kukunya motong rambutnya mbak kalil ini dia merontok masalahnya memang bener-bener tangannya sakit ini tadi waktu kita bersihin dua orang memang khusus untuk megang tangan sebelah sini jadi kalau biar kalau kegoyang-goyang gak sakit nih jadi warga disini memang bener-bener peduli nih anak kecil semuanya tumplek-plek gini ya jadi kita motong rambut orang satu saja satu kampung keluar semua nah itu yang pakai baju hitam pak ini pade ya namanya ya ini ya pak Lek ikhlas ya pak ya kita berjalan ya habis ini baru kita bawa ke bukis mas tapi mbah jimatnya gak boleh dibawa lagi ya iya kalau jimatnya gak dibawa sampai nanti sehat ya iya jadi kemarin sebelum kita kesini ada informasi bahwasanya mbahnya ini dulu pendekar mbahnya ini ee suka bawa senjata tajam dulunya tapi waktu masih muda jadi kemarin sempat sebelum saya kesini memang kita was-was jadi kita memang sengaja bawa 6 personil yang membantu saya namun ternyata mbahnya sangat baik mbah yoh iya iya mbah dada dada dulu dong sama kamera itu mbah itu lho iya mau nikah lagi gak mbah mau oh sudah nikah sudah berapa istrinya dua masa dua bener bu istrinya dua oh dulu istrinya dua iya mau nambah lagi gak iya mau nambah lagi gak enggak enggak cukup dua jam mbah ya iya kukes mas dulu saya didampingi warga sekitar ya terus 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 di bukes mas kita sudah sampai di bukes mas nanti mungkin mungkin gak gak semua boleh masuk ya lewat kemana aja lewat kemana aja lewat kemana aja lewat kemana aja mana ayo monggong UGDO ini UGD ini nah itu 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 ayo pak sini pak ya ya nah itu ketemu sama pak dokternya sini ya ya jangan masuk semua gak boleh Assalamualaikum pak dokter nah ini saya minta tolong pak bapak ini kan gimana caranya yang di ini sama kukunya dipotongin gitu lho pak oh iya 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 nah ini kita ketemu sama dokter yang baik langsung dibantu kita nih pak ayo pak sini sampai keluarga sini ah ini rumahnya mana ayo pak jagatkan pak yang lainnya di luar di sampingi pak kita langsung dilayani dibantu kita langsung dilayani dibantu dua cincin tidak bisa dipotong masalahnya di dalam kelingking sama jariknya udah besi ya jadi ini nanti kita akan minta surat dari kepala desa baru besok bisa dibawa ke rumah sakit masalahnya eh petunjuk dari dokter harus dipotong ya jadi ini nantinya eh keempat jarinya keempat jari-jari akan semuanya dipotong masalahnya yang dua ini sudah bener-bener sudah putus dan yang dua itu ada karet sama besi dan itu enggak bisa diambil sini harus dilakukan operasi rumah sakitnya Bundi Pak deket kalau saya kusma aja pak kalau? kalau kembang sama alamatnya mana? meriki pelumpang rsd deket pak ya nanti sama yang ikut sama saya pak ya enggak apa-apa nanti pulangnya saya anterin enggak apa-apa kasihan masalahnya nah baru nanti dihubungi pihak desa enggak pak nanti desa tinggal ngasih surat keterangan tidak mampu atau orang terlantar gratis enggak pak dokter ya enggak pak enggak pak salah satu ke desa yang satu ke siap karena ini bener-bener darurat ya kondisinya mbahnya ini jadi nanti rencananya itu mungkin tiga jaring yang akan diamputasi karena memang sudah membusuk saya mau tanya mas jadi kenapa kami kok membawa banyak orang informasi yang kita dapat mbahnya itu siapa? bekas preman preman dimana? mbahnya dulu itu mantan preman ketua preman ketua preman bener ketua preman jadi warga-warga disitu enggak ada yang mau anu ya enggak ada yang berani ya ya jadi informasi yang kita dapat kalau seumpama ada orang yang sakit hati sama Mbah Kolel itu rumahnya ditiduri eh tuh ya informasi yang kita dapat jadi kalau dulu kalau ada orang yang sakit hati sama Mbahnya rumahnya itu ditidurin 24 jam tidak mau dilepas ya makanya kondisinya sekarang sudah sepuh warga sekitar enggak ada yang mau mudah-mudahan nantinya Mbah Kolel bisa kita jinakan masalahnya dia seorang pendekar ya terus pernah Pak Clay bawa pisau gitu? iya nah ya oh bawa tulurin orang Madura enggak? enggak ahli sini tapi dulu sering merantau di Surabaya nah ya minta tolong doanya mudah-mudahan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim kita bisa rawat banyak maupun pak, jenengan somut mobil maun ini rencanin jenengan pengen ngetetakan kepeda motor kotor, kali dulu beres mas, sampai ngetot pak mas Ini sudah selesai Di Pukis Mas Dokter Pukis Mas menyatakan bahwasannya Tidak bisa dilakukan tindakan medis disini Alatnya karena tidak mendukung Besi Besi sama karet Sudah menyatu dengan tulang Jadi kemungkinan besar Kemungkinan besar akan dilakukan operasi Kalau dilakukan operasi Itu pihak rumah sakit Makanya sekarang saya akan antar Mbak Kayil Untuk langsung ke rumah sakit Didampingi sama warga yang baik Namanya siapa? Nur Khazin Ayo Pak ikut Pak Tidak apa-apa Mbak ayah bisa melakukan Jangan ditemukan itu Boleh? Nah binara Yuk Nah pun Ayo Pak nanti kita jelaskan Untuk kamera Ngikut disini ya Oke Ya nanti Sampai Yuk Jadi untuk pasien Pasien sudah kami masukkan ke IGD Dan insya Allah nanti akan dilakukan Tindakan operasi Masalahnya Untuk dua jari tangannya Itu Kemungkinan besar akan diamputasi Karena yang di dua ini sudah Bau sekali Sudah busuk Dan di dalamnya Ada besi Dan karet Yang sudah jadi satu Jadi daging Ini tadi sudah kami daftarkan Nanti pihak desa Sama keluarga Nanti akan kesini Ya Nah nanti akan kita pantau Saya mengucapkan terima kasih Kepada teman-teman subscriber semuanya Atas informasinya Dan saya minta maaf Apabila Saya tidak bisa Membalas satu persatu Mudah-mudahan Apa yang dilakukan Teman-teman subscriber semuanya Bisa bermanfaat Untuk diri sendiri Orang lain Dan kita semuanya Ya Kita doakan Mudah-mudahan Bapaknya segera tertangani Dengan baik Di rumah sakit Dr. Sutomo R. Kusma Tuban Widang Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh